Kita beralih ke informasi lain, pemirsa kebakaran hutan kembali terjadi di wilayah Ponorogo, tepatnya di Desa Muneng, Kecamatan Balong. Kebakaran terjadi sejak sore hari mengancam rumah-rumah warga di beberapa kecamatan. Kebakaran melanda hutan rakyat di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Senin Malam. Kebakaran yang mulai terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat ini telah menghanguskan sedikitnya 7 hektare lahan hutan. Lokasi kebakaran yang berada di lereng Gunung Gombak yang juga menjadi batas antara Kecamatan Jambon dan Kecamatan Balong semakin memperparah situasi dengan api yang terus merambat mendekati pemukiman warga. Tugas pemadam kebakaran bersama BPBD Kabupaten Ponorogo hingga saat ini masih berupaya untuk memadamkan api. Namun upaya tersebut tidak mudah karena lokasi yang curam dan sulit dijangkau, ditambah dengan besarnya kebakaran api membuat tim pemadam kesulitan untuk mengatasi titik-titik api yang terus bermunculan. Sementara itu Kepala Dusun Kerajaan Desa Muneng menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya keras untuk mengantisipasi penyebaran api agar tidak mencapai pemukiman warga. Meski demikian, ancaman terhadap rumah-rumah warga di kecamatan sekitar masih sangat tinggi. Kira-kira titik api tadi terlihat mungkin sekitar setengah enam-an, setengah enam soalnya kalau masih terang belum terlihat pasti. Tadi petang agak surem-surem mau maghrib itu sudah kelihatan, tapi api sudah sekitar mungkin membakar tiga hektare. Yang terbakar pegunungan apa? Ini gunungnya Gunung Gomba, Gunung Gomba, wilayah lerengnya itu Desa Muneng, Dugo Kerajaan. Terus yang terdampak juga mungkin Dugo Tengah, Desa Datung. Kalau api yang sekarang ini sudah nyampe kemungkinan puncaknya itu kan kalau sebelah barat, Desa Sukosari, Kecamatan Kauman, Sumeroto. Sementara itu petugas dari BPBD Kabupaten Ponorogo mengakui bahwa medan yang sulit dan kondisi cuaca yang kering membuat upaya pemadaman menjadi sangat menantang. Sementara ya pemadaman manual. Gimana caranya Pak? Untuk caranya dengan kebiok. Terus ini ada kendaraan apa siapa yang di dalamnya Pak? Yang di dalamnya memang medan terlalu jauh juga, terlalu curam, juga memperfulit petugas. Ini cara manual berarti bisanya? Iya, bisa kan cara manual. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih terus berusaha untuk menjenakan api agar tidak meluas lebih jauh. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Deddy Setiawan, Jurnalisen TV melaporkan.